Kesal karena menjadi korban perundungan, seorang pria tega menyundut balita anak pelaku perundungan dengan korek api di Tamora, Jakarta, Parat. Akibatnya korban yang masih balita menderita luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya. Sekujur tubuh balita berusia 2,5 tahun ini mengalami luka bakar akibat disundut korek api oleh R. 31 tahun yang merupakan teman kerja orang tuanya di kawasan Tamora, Jakarta, Parat. Penganiayaan terjadi karena pelaku kesal kepada orang tua korban yang sering merundungnya. Hingga puncaknya pelaku melampiaskan kekesalannya terhadap anak dari teman kerjanya dengan cara disulut dengan menggunakan korek api hingga mengakibatkan luka bakar. Saat ini pelaku sudah diamankan di posek Tamora. Orang tua korban sering membuli tersangka sehingga tersangka kesal dan melampiaskan kekesalannya kepada anak dari korban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.